Bahulawean adalah mitos yang tersebar di masyarakat Jawa. Masyarakat percaya, perempuan dengan ciri Bahulawean akan menjadi petaka. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan mengenai kebenaran akan mitos tersebut. Akan tetapi, kisah mengenai Bahulawean ini telah tertulis di salah satu naskah kuno yang berada di Museum Radia Pustaka Surakarta, Solo. Bagaimanakah kisah mengenai perempuan Lawean yang dipercayai sebagai perempuan pembawa kematian? Dalam budaya Jawa arti perempuan Bahulawean adalah perempuan yang mempunyai tanda-tanda spesial Bahulawean termasuk kutukan pasti dianggap pembawa sial. Seperti digambarkan dalam serat Witaradia Karya Rongo Arsito Konon sesungguhnya memanglah ada, namun jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Menurut jurnal The Bahulawean Legend in Photograph Hikwer, oleh Rah dan Hutama Putra dan Handrio Topo, perempuan dengan Bahulawean memiliki tanda air sebesar koin di bahu kirinya. Tanda lahir tersebut diakini diisi oleh makhluk tak kasat mata berjenis hewan melata yang kemudian akan mengelilingi tangannya. Keberadaan makhluk halus tersebut yang membuat seorang perempuan dengan Bahulawean dipercaya bisa membawa petaka. Jika mereka menikah, suaminya kelak akan meninggal dunia. Akan tetapi, legenda mengenai perempuan Bahulawean ini tidak terlepas dari kisah Paku Buwono II, yang merupakan Raja Keraton Haniningrad. Dikisahkan pada tahun 1800an, Paku Buwono II, meminta seorang saudagar perempuan yang juga merupakan seorang peracin batik dari Lawean untuk meminjamkannya kuda guna berperang. Kemudian, Raja mengajak saudagar perempuan tersebut untuk tinggal di kawasan kerajaan. Akan tetapi saudagar perempuan itu menolak permintaan Raja. Hal ini menyebabkan Raja Murka. Kemarahan Raja pada perempuan saudagar itu berdampak juga pada seluruh perempuan di kawasan Lawean. Alasan saudagar perempuan itu memang beralasan mengingat sejarah kelam turun-temurun yang masih sangat membekas tentang Kesultanan Mataram yang membumi-hanguskan Pajang. Riwayat Kerajaan Pajang benar-benar berakhir pada 1618 saat dihancurkan oleh pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Agung. Kesultanan Pajang yang semula merupakan penguasa dari wilayah Mataram, pada perkembangan selanjutnya berubah menjadi wilayah bawahan Mataram dan berstatus sebagai kabupaten yang dikuasai oleh seorang bupati. Pada masa pemerintahan panembahan Senopati hingga pemerintahan panembahan sedok rapiak wilayah Kesultanan Pajang diberi kedaulatan, namun pada masa pemerintahan Sultan Agung Kedaulatan itu sudah tidak diakui. Hal ini memicu ketidakpuasan pada penguasa Pajang sehingga terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Adipati Pajang. Babat Senkala menyebutkan bahwa pada tahun 1618 pemberontakan orang-orang Pajang berhasil ditumpas. Pemberontakan oleh Pajang terjadi pada tahun 1617. Peperangan Mataram terhadap pemberontakan Pajang ini telah mengakibatkan dampak yang luas. Salah satu dampak langsung yang dialami oleh penduduk adalah dampak kelaparan karena besar menjadi langka dan harganya pun sangat mahal. Hal ini banyak mengakibatkan penduduk mati kelaparan. Hageman dalam graaf 1986 menyatakan bahwa Sultan Agung merusak kota Pajang sehingga tidak lagi tersisa bekas-bekasnya. Dan di tempat tersebut kemudian menjadi hutan yang disebut dengan hutan Wanakarta. Pada saat Pajang hampir lenyap, Raja Mataram justru mulai membangun istana baru yaitu Kraton Kertop. Informasi ini sesuai dengan babat Ngomana yang menyebutkan bahwa pada tahun 1617, Sultan Agung sudah mulai mempersiapkan lahan untuk pembangunan istana barunya dan pada tahun 1618 istana baru tersebut sudah mulai ditempati. Graaf menyebutkan bahwa terdapat banyak orang Pajang sebagai orang buangan di pusat kota Mataram yang dipekerjakan sebagai pembuat bata. Ia juga menyebutkan bahwa di antara para pengrajin bata tersebut, orang-orang Pajang yang memiliki keahlian lebih dibandingkan dengan orang-orang Mataram itu sendiri. Informasi lain tentang keberadaan orang Pajang di pusat kota Mataram Islam berasal dari catatan utusan Belanda bernama Cornelis van Masik yang datang ke Mataram pada tahun 1618. Masik menyampaikan bahwa ia melewati desa-desa yang dahulu merupakan wilayah Pajang. Kosong tidak berpenghuni. Diberitakan pula bahwa setelah Mataram Islam berhasil menaklukan pemberontakan Pajang Makaraja mengangkut seluruh rakyat Pajang ke kota Mataram dan mengharuskan mereka untuk bekerja secara terus-menerus sebagai tukang batu. Dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa Sultan Agung Hanyokro Kusumo setelah mengalahkan para pemberontak tersebut kemudian membawanya ke Kerajaan Mataram Islam untuk dipekerjakan sebagai pembuat bata. Hal ini didukung oleh informasi yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 1617-1618 Masehi, orang-orang Pajang melakukan pemberontakan kepada Mataram. Setelah pemberontakan dapat teratasi kemudian Sultan Agung memerintahkan agar penduduk Pajang melakukan bedol desa pindah ke Kerto. Penduduk Pajang tersebut kemudian dipekerjakan di Kerajaan sebagai pembuat batu bata, karena Kerajaan sedang mempersiapkan proyek pembangunan yang cukup besar. Keberadaan orang-orang Pajang ini yang dipindahkan secara paksa oleh penguasa Mataram saat itu. Meski berselang ratusan tahun cerita putur itu masih membekas dalam benak masyarakat lawean yang pada saat itu masih menjadi bagian dari ibu kota Pajang. Wanita sodekar itu seolah menjadi simbol perlawanan dari kehidupan kraton yang dikenal hedonis dan poligami. Faktor kedekatan Kartasura dengan Belanda waktu itu juga dianggap sebagai langkah negatif hingga berpengaruh terhadap perspektif sosial di masyarakat lawean, sehingga sumpah serapah raja itu terucap dan menjadi doktrin sosial hingga saat ini. Pada saat itu, raja berkata bahwa seluruh perempuan di lawean akan merasakan siksaan lahir dan batin. Jika perempuan di lawean menikah, pernikahan mereka tidak akan bertahan lama karena suami-suami mereka akan meninggal dunia. Dalam versi serat keberadaan wanita bahwa lawean mulai diperhitungkan mulai sejak tahun 921 Masehi waktu kejayaan keraton pengingi Witaradian. Dalam cerita lainnya disebutkan bahwa pada perempuan dengan bahwa lawean dibelenggu oleh Genderuo. Sebagaimana dijelaskan di serat Witaradia bahwa terdapat Genderuo yang membelenggu Dewi Citrasari. Cerita itu saat kerajaan penging mengadakan acara Jumenengan atau penobatan raja. Raja penging waktu itu bukan sekedar sakti namun juga mempunyai banyak rekan. Baik dari kelompok manusia hingga kelompok jin yang bernama Gandarwa Purawa. Ketika Jumenengan itu semuanya rekannya diundang termasuk juga si Gandarwa. Dalam acara itu, Gandarwa tertarik pada salah seseorang putri yang bernama Dewi Citrasari. Terima kasih telah menonton!